Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi sama Kak Kamil Kita masih belajar IPA kelas 9 Kali ini kita membahas tentang listrik dinamis Pada bagian listrik dinamis Ada beberapa materi yang nanti akan kita bahas Yang pertama ada arus listrik Kemudian ada penghantar listrik Dan dua materi ini sudah kita bahas pada video pertama Berikutnya nanti ada rangkaian listrik Lalu kemudian ada daya dan energi listrik Lalu nanti ada perhitungan tagihan listrik Terus terakhir nanti ada pemakai listrik Nah di video kali ini Di video kedua ini Kita akan membahas tentang rangkaian listrik Namun sebelumnya Kalau kalian belum menonton video pertama Tonton dulu video pertamanya tentang listrik dinamis Yang membahas arus listrik dan penghantar listrik Agar nanti Bisa benar-benar paham Oke Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Kalau kita punya dua buah benda yang berbeda muatan Yang satu bermuatan positif dan yang satu lagi bermuatan negatif Yang bermuatan positif itu memiliki potensial listrik yang tinggi Semakin banyak muatan positifnya semakin tinggi potensial listriknya Sementara yang bermuatan negatif itu memiliki potensial listriknya rendah Semakin banyak muatan negatifnya maka akan semakin rendah potensial listriknya Kalau kita hubungkan keduanya maka akan terjadi aliran elektron Elektron mengalir dari yang muatan negatif ke muatan positif Yang muatan negatif ini nanti kita sebut sebagai kutub negatif Sementara yang bermuatan positif itu nanti kita sebut sebagai kutub positif Elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif Sementara arus listrik itu mengalir dengan arah Sebaliknya mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif Untuk membuktikan adanya aliran elektron ataupun aliran arus listrik ini Kita bisa membuat sebuah rangkaian listrik sederhana Dan rangkaian listrik sederhana hanya membutuhkan 3 alat utama Yang pertama kita butuh sumber listrik Contohnya adalah baterai atau aki Apa fungsinya? Sumber listrik itu berfungsi sebagai penghasil beda potensial Atau penghasil tegangan listrik Nama lain beda potensial adalah tegangan listrik Yang biasanya dilamakan nanti dengan V Nah pada baterai ini Kutub positifnya itu berada pada bagian atas Bagian yang menonjol ini itu kita sebut sebagai kutub positif Sementara bagian bawah yang datar itu nanti kita sebut dengan kutub negatif Nah arus listrik dapat mengalir jika kutub positif Dan kutub negatif ini kita hubungkan melalui sebuah penghantar Baterai ataupun aki biasanya nanti dilambangkan pada gambar rangkaian listrik sederhana Sebagai dua buah garis yang sediajar Satu garisnya panjang, satu lagi garisnya pendek Garis panjang itu merupakan lambang dari kutub positif Sementara garis pendek itu menunjukkan kutub negatif pada baterai Terus yang kedua kita butuh kabel sebagai penghantar listriknya Dan yang ketiga kita butuh alat listrik Dan contoh paling gampang adalah lampu Dengan menggunakan lampu nanti kita bisa jadikan ini sebagai penanda Apakah arus listriknya sudah mengalir atau belum Kalau lampunya menyala maka arus listriknya mengalir Tapi kalau lampunya tidak menyala arus listriknya berarti tidak mengalir Oke Secara sederhana Kalau kita gambarkan Ini baterai Terus ini adalah lampu Jika baterai kita hubungkan dengan lampu Kedua kutub baterai kita hubungkan dengan sebuah penghantar ke lampu Maka nanti lampunya menyala Kenapa bisa menyala? Karena pada penghantar mengalir arus listrik Arus listriknya akan keluar dari kutub positif Menuju penghantar sampai ke lampu Kemudian nanti balik lagi ke baterai Masuk melalui kutub negatif Begitu seterusnya Dia akan putar-putar terus arus listriknya Nah rangkaian seperti ini kita sebut sebagai rangkaian tertutup Ketika kutub positif terhubung dengan penghantar ke kutub negatif Jika ada bagian yang terbuka pada rangkaiannya Maka arus listriknya akan berhenti mengalir Karena kutub positif tidak lagi terhubung dengan kutub negatif Dan lampu ya akan padam Nah rangkaian yang terbuka seperti ini Kita sebut nanti sebagai rangkaian terbuka Pada rangkaian listrik ada beberapa perhitungan yang bisa kita lakukan Ada beberapa hukum yang menghitung beberapa variabel pada rangkaian listrik Yang pertama ada namanya hukum Ohm Menurut Ohm, kalau sebuah sumber tegangan Kita hubungkan dengan hambatan Hambatan lambangnya R Dan digambar biasanya dilamakan dengan garis-garis zigzag Hambatan ini terdapat pada penghantar Ataupun pada alat listrik Atau bisa juga pada sebuah komponen khusus yang disebut sebagai resistor Jadi R ini dari kata resistor Nah resistor atau hambatan Ini komponen-komponen kecil yang umumnya terdapat pada banyak alat listrik Contohnya pada televisi ataupun pada radio Kalau kalian punya radio tua Yang sudah tidak berfungsi lagi Kalian bisa buka Nah di dalamnya akan terlihat banyak resistor Nah resistor karena namanya hambatan Itu berfungsi untuk menghambat arus listrik Kalau kita hubungkan resistor atau hambatan Dengan kedua kutub baterai Maka akan timbul aliran arus Dari kutub positif, keluar dari kutub positif Lalu kemudian keliling menuju hambatannya Terus masuk lagi ke kutub negatif Nah besarnya arus listrik yang mengalir Itu bisa kita hitung pakai sebuah persamaan Yang kita sebut dengan persamaan hukum Ohm Persamaannya I nilainya sama dengan V per R Apa itu V? V adalah tegangan yang dihasilkan oleh sumber listrik I, I adalah arus listrik Satuannya Ampere Kemudian V adalah tegangan Yang dihasilkan oleh sumber listrik Satuannya Volt Dan R adalah nilai hambatan Yang satuannya adalah Ohm Untuk memudahkan kita dalam menghitung Karena rumusnya hanya terdiri dari 3 variabel Maka kita bisa buat rumus ini dalam diagram piramida I sama dengan V per R Kalau kita mau nyari V Maka V itu sama dengan I kali R Variabel yang sejajar itu nanti dikalikan Kalau kita nyari R Maka R itu sama dengan V per I Oke? Kita lihat contoh soalnya Soal nomor satu Pada sebuah rangkaian listrik Sumber listrik dengan tegangan 6 Volt Dihubungkan dengan sebuah hambatan 15 Ohm Arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah Oke Kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal ini Yang pertama Diketahui tegangan 6 Volt Tegangan tadi lambangnya adalah V V sama dengan 6 Volt Terus diketahui Tegangan yang 6 Volt itu Dihubungkan dengan sebuah hambatan 15 Ohm Hambatan tadi lambangnya adalah R 15 Ohm Ditalnya berapa arus listrik yang mengalir I nilainya sama dengan berapa Nah seperti yang tadi udah kita pelajari I itu dirumuskan sebagai V per R Tegangan dibagi sama hambatan Karena angka V dan R nya udah ada Kita tinggal masukkan angkanya 6 dibagi 15 Oke 6 dibagi sama 15 Kalau kita mau sederhanakan dulu Bisa sama-sama kita bagi 3 Kalau dibagi 3 6 ini jadi 2 15 ini jadi 5 Dan 2 kalau dibagi 5 Itu nanti dapatnya adalah 0,4 Oke Maka jawabannya adalah D Sip Gampang kan Lanjut Ke soal berikutnya Suatu kawat tembaga Memiliki hambatan 2 Ohm Berapa beda potensial pada kedua ujung kawat Agar pada kawat tersebut Mengalir arus 3 Amper Oke Kita tulis dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal ini Hambatan kawat tembaganya Katanya 2 Ohm Berarti R sama dengan 2 Ohm Terus beda potensial Yang ditanya berapa beda potensial Agar di kawat tersebut Mengalir arus 3 Amper Arus 3 Amper Arus tadi lambangnya adalah I I sama dengan 3 Amper Yang ditanya berapa beda potensial Beda potensial sama dengan tegangan Lambangnya adalah V Berapa nilai V nya Nah tadi Kita belajar I itu sama dengan V per R Biar lebih mudah mengingatnya Kita bisa gunakan Piramida yang tadi I sama dengan V per R Nah karena kita mencari V Maka V itu sama dengan I kali R Ingat kalau dia sejajar Maka jadi kalikan V sama dengan I yang dikali sama R Berapa nilai I? 3 Nilai R nya? 2 Maka jawabannya adalah 6 A 6 Volt Oke Lanjut Soal nomor 3 Pada sebuah rangkaian tertutup Lampu dihubungkan ke sumber tegangan 12 Volt Jika pada rangkaian mengalir arus 0,5 Amper Maka hambatan yang dimiliki lampu tersebut adalah berapa Ohm? Oke Kita tulis lagi apa-apa yang diketahui dari soal ini Lampu dihubungkan ke sumber tegangan Tegangan 12 Volt Berarti itu adalah V V sama dengan 12 Volt Pada rangkaian mengalir arus 0,5 Amper Arus lambangnya adalah I 0,5 Amper Maka hambatan yang dimiliki lampu tersebut adalah berapa? R adalah berapa? Oke Kita tulis ulang lagi rumusnya tadi Pada diagram piramide yang tadi kita tulis Kan tadi I Sama dengan V Per R Nah kalau kita mau nyari R Maka R ini Itu sama dengan V Per I V yang di atas I nya di bawah V per I R sama dengan V per I Berapa nilai V? 12 Berapa nilai I? 0,5 Berapa 12 dibagi 0,5? Nanti dapatnya 24 Ohm Oke Kalau ada yang kesulitan cara membagi ini 0,5 itu bisa kita ubah jadi pecahan biasa 0,5 itu sama aja dengan Setengah 1 per 2 Oke Jadi bisa juga nanti kita hitung 12 dibagi 1 per 2 Nah ingat aturan dalam pembagian pecahan Kalau kita bagi dengan pecahan Maka bisa kita ubah jadi kali Tapi kali dengan kebalikan penyebutnya ini 1 per 2 Kalau dibalik jadi berapa? 2 per 1 12 Kalau dikali 2 per 1 dapatnya berapa? 24 Oke Maka jawabannya adalah C Sip Nah selanjutnya Tadi kita ngebahas hukum Ohm Berikutnya ada yang disebut sebagai hukum Kirchhoff Persamaan yang disebut dengan hukum Kirchhoff Pada sebuah rangkaian Tadi kita belajar rangkaian ini Ada sumber tegangan Ada hambatan Kalau dihubungkan Nah maka nanti akan ada Arus listrik yang mengalir Nah Kita bisa saja menemukan Rangkaian yang Bentuknya tidak sederhana ini Bisa saja nanti bentuknya lebih rumit Hambatannya ada beberapa buah Nanti ada hambatan yang disusun secara seri Ada hambatan yang disusun secara paralel Ada titik-titik percabangan yang nanti bisa saja kita temukan dalam rangkaian listrik Nah Contohnya misalkan ini Ini ada sebuah titik Yang dari titik ini Ada 5 buah Kabel penghantar Kawat penghantar Yang masing-masing memiliki I yang berbeda-beda Nah hukum Kirchhoff Membahas titik percabangan ini Membahas arus yang masuk atau yang keluar pada titik percabangan Menurut Kirchhoff Pada titik percabangan Pada setiap titik cabang yang berada pada rangkaian Itu berlaku Sigma I masuk sama dengan Sigma I keluar Apa itu I? I adalah arus Terus apa itu Sigma? Sigma ini berarti jumlah Sigma bahasa lainnya adalah jumlah Jadi jumlah dari arus yang masuk Harus sama dengan jumlah arus yang keluar Dari sebuah titik cabang Misalkan di gambar ini Kita punya sebuah titik cabang Ini ada sebuah titik cabang Tintanya Oke Ini titik cabangnya Pada titik cabang ini Ada arus yang masuk Ada arus yang keluar Yang mana aja yang masuk? Yang pertama Yang masuk berarti yang panahnya menuju ke titik cabang Yang panahnya menuju titik cabang itu adalah I2 Sama I4 Oke Sementara yang panahnya keluar dari titik cabang Ada 3 Ada I1 Kemudian ada I3 Kemudian ada I5 Oke Nah sesuai dengan persamaan hukum Kirchhoff Kalau kita uraikan I pada gambar ini Maka nanti Nilai I2 Tambah I4 Yang merupakan I yang masuk Oke Jadi I2 dan I4 ini adalah I yang masuk Ini adalah I Oh sorry 2 dan 4 ini Ini adalah I yang masuk I masuk Sama dengan I yang keluar I yang keluar dari titik cabang ada 3 I1 I3 sama I5 I1 tambah I3 tambah I5 Ini sama dengan I yang keluar Nah Persamaan ini Kita sebut nanti sebagai hukum Kirchhoff Persamaan antara I1 I2 I3 atau seterusnya Bisa berbeda-beda Tergantung dari gambarnya Untuk gambar ini I masuk sama dengan I keluarnya Nanti persamaan yang menjadi ini Oke Kita lihat contoh soalnya Morse 1 Perhatikan gambar berikut Nah ini gambarnya juga ada 5 I yang masuk atau keluar dari titik cabang Yang ditanya Berapa nilai dari I5? Sesuai dengan hukum Kirchhoff tadi Sigma I masuk Atau jumlah I yang masuk ke dalam titik cabang Harus sama dengan jumlah I yang keluar Coba Kita lihat dulu I yang masuk ke dalam titik cabang Dari semua I Dari 5 I yang ada di sini Yang panahnya masuk ke titik cabang Itu yang mana aja? I1 Masuk Kemudian I4 Itu juga masuk I2 I3 Sama I5 nya Keluar Panahnya keluar dari titik cabangnya Oke Jadi sigma I masuk Ada 2 buah Ada I1 Tambah I4 Oke Yang keluar ada 3 Ada I2 Lalu kemudian ada I3 Terus nanti ada I5 Nah kita tinggal masukkan angka masing-masingnya I1 nilai 3A I4 nilainya 5A Jadi 3 tambah 5 Sama dengan I2 nilainya 1A I3 nilainya 3A Ditambah I5 Nah kalau kita jumlahkan 3 tambah 5 berapa? 8 1 tambah 3 4 ditambah I5 8 itu sama dengan 4 tambah I5 4 tambah berapa yang hasilnya 8? Ya 4 tambah 4 Jadi I5 nilainya sama dengan 4 Oke Atau boleh juga Untuk menghitung I5 4 nya kita pindahkan ke kiri Pindah ruas kan? Jadi I5 Sama dengan 8 kurang 4 8 kurang 4 Sama dengan I5 Berapa nilai 8 kurang 4? 4 4 Sama dengan I5 Oke Contoh berikutnya Perhatikan gambar berikut Yang ditanya Berapa nilai I4 dan I5? Nah Di gambar ini Titik percabangannya nanti ada 2 buah Titik percabangan pertama ada di kiri Ini titik percabangan yang pertama Kita anggap ini titik A Terus ini titik percabangan yang kedua Ini titik B Di masing-masing titik ini Ada 4 penghantar yang masuk atau keluar dari titik Oke Yang pertama kita lihat titik A dulu Pada titik A Ingat persamaannya Sigma I masuk Atau jumlah I yang masuk ke dalam titik cabang Sama dengan jumlah I yang keluar Nah sekarang lihat pada titik A Dari titik A Kalau kita lihat panahnya Maka yang masuk itu yang mana? Cuma ada I1 yang masuk Yang di atas panahnya ke kanan Berarti keluar dari A ini Keluar lalu kemudian ke kanan Ke atas lalu ke kanan Dan I3 juga ke kanan Kalau I4 ke bawah Lalu kemudian dia mengalir ke kanan Oke Jadi I masuk Yang menuju titik cabang Panahnya cuma dari I1 Jadi I masuknya hanya ada I1 I keluarnya I2 I3 Sama I4 I2 Tambah I3 Tambah I4 Nah kita tinggal masukkan angkanya I1 0,6A I2 I2 0,2A I3 0,3A Ditambah I4 Oke Sehingga I4 Ini kalau dijumlahkan 0,6 Sama dengan 0,2 Tambah 0,3 0,5 Ditambah I4 Jadi I4 nya berapa? 0,6 Itu sama dengan 0,5 Ditambah berapa? Ya 0,5 Tambah 0,1 Jadi I4 nya Bernilai 0,1 Atau boleh juga kayak tadi 0,5 nya kita pindah ke kiri Jadi I4 sama dengan 0,6 Dikurangi dengan 0,5 Hasilnya 0,1A Jadi tanya berikutnya I5 Berapa nilai I5 nya? Nah sekarang Untuk menghitung I5 Kita lihat titik B Pada titik B Juga berlaku persamanya Jumlah I yang masuk Sama dengan Jumlah I yang keluar Ups, sorry Nah I masuk Pada titik B Yang masuk ke titik B Ada 3 I2 Ini ke panah kanan Berarti sampai disini Dia ke bawah Masuk ke B I3 ke kanan Masuk ke B I4 ke kanan Terus kemudian dia ke atas Masuk juga ke B Berarti I masuknya Ada 3 I2 I2 tambah I3 I3 tambah I4 Sama dengan I keluarnya I5 I2 tambah I3 tambah I4 Kita masukkan angkanya I2 0,2 I3 0,3 I4 Tadi sudah kita hitung 0,1 Sama dengan I5 Nah kalau kita jumlahkan semuanya Kita dapat I5 itu nilainya Sama dengan 0,6 Oke Jadi I5 Nilainya sama dengan I1 Paham? Sip Oke Kita cukupkan Video listrik damis yang kedua ini Pada video berikutnya Rencananya akan buat video Percobaan sederhana Gimana cara mengukur Arus listrik Pada sebuah Rangkaian listrik sederhana Kita akan membuat Rangkaian listrik sederhana Dari baterai Dari Resistor Ataupun dari lampu Dan Menggunakan Sebuah kabel Atau penghantar Oke Terima kasih Mudah-mudahan paham Mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh